Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Selamat pagi, siang, sore atau malam Nama saya Muhammad Taufel Padul Rahman Dan ini adalah kamu spesial kita Enggak, gak spesial Enggak tuh, kamu tuh yang merendah aja Ya udah tuh Yaitu Krivel Bisihat membayangnya Adalah seorang spesialis Dalam menyusun proposal penelitian Jadi aku mau nanya nih Gimana sih cara menyusun proposal penelitian Jadi untuk menyusun proposal penelitian Ini udah cepet ya Jadi kita perlu sesuatu yang dinamakan metode Atau cara Sehingga kita dapat menjalankan sebuah Penelitian dengan baik Nah, kalau biasanya tuh untuk sekarang Kasus-kasus sekarang tuh Banyak kan plagiarisme Pelagiarisme copy paste Dari ini Mahasiswa biasa Nah, copy paste itu tuh Malah jadi khawatirnya tuh Mereka gak tahu Apa yang mereka bahas gitu Proposalnya Jadi, untuk bagian utamanya Ada sebenarnya Untuk proposal tuh ada isinya Ada pendahuluan Ada akhiran juga gitu Untuk pendahuluannya itu Isinya ada rata belakang Pemasalahan Humbusan masalah gitu Hipotesis sama tujuan penelitiannya Terus apalah gitu setelah pendahuluan Ada Aturan-aturan Aturan-aturan Ya, di sisi Ininya Di sisi Selain kita gak boleh Asalku PPS Main comot-comot Gitu aja dari berbagai sumber Kita juga harus Masukin Kraida Atau struktur Proposalnya Jadi, disini tuh Kayak ada Bahasa ilmuwan yang Kejangkau gitu Sama kalayak audiensnya gitu Jadi, pakai bahasa target audiensnya Untuk Bisa menjembatani Berbagai disiplin ilmu Serta dapat menjalankan integritas ilmu Jadi, kalau misalnya Jadi, intinya bahasa keilmuwan ya Kalau kayak gitu Formatnya harus seperti apa? Apakah bisa dirubah atau gimana? Oh, buat formatnya Formatnya fix sih Cuman Gini, kalau misalkan tips Agar Proposanya biar kece Gitu ya Dan disini tuh Kita tuh Harus Bikin Judul yang bisa meningkat Gitu Jadi Harus Bikin Harus Bikin target audiens itu Sampai Terikat gitu Merasa Merasa Ada dorongan Yang kita Slice di proposalnya Buat ngebaca penelitian kita Jadi, bangkitkan perasaan dengan trick Psikologinya Hal kayak gini tuh Bisa bikin pembaca ngerasa terlibat Terakhir nih Tips sama trick Buat Durnal atau penelitian itu Bisa di-publish Atau di-approve Sama Kementerian Pendidikan Atau yang lain sebagainya Institus-situs kayak gitu Nggak Ya itu Balik lagi ke Yang tadi Yang pertama tuh Nggak boleh banget Yang namanya plagiaris Sebenarnya Kayak gitu Dan Kita tuh emang Bener-bener Dalam semua Struktur Itu tuh emang Bener-bener Itu tuh Orisi ini lah Bener-bener bikinnya sendiri Potentic ya Jadi gitu Ada aturannya gitu Nah Sekarang tuh Banyaknya Kasusnya Copy-pass Tanpa Mengetahui Isinya Jadi biasanya tuh Anak muda sekarang Kalo ada tugas gitu tuh Langsung kopas-kopas aja Jadi ngiris-giris Jadi Kopas-kopas aja Gitu cuma-cuma Dari internet Tapi nggak tau Itu apa yang mau Dia di-claim gimana Ya Kalian juga sih Gitu aja Mungkin Itu aja Sekian dari Kulauan seperti kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulauan 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 Kulauan